Selamat siang dari Gunung Sitoli. Cuaca hari ini cerah meskipun awannya sedikit gelap dari sebelah sana. Tapi dari arah laut cuacanya terlihat cerah dan air laut hari ini berwarna biru dan surut ya, sedang surut. Sehingga bibir pantai jadi terlihat lebih luas. Ada banyak sekali pohon cemaranya di sini. Pohon cemaranya besar, padat. Di sebelah sana juga ada gelayaknya. Kalau Pulau Sumatera ada di depan sana. Kalau yang di sebelah sana namanya Pelabu Maru itu ada kisahnya, itu merupakan cerita rakyat nyas. Pelabu Maru itu seorang pejuang yang melawan penjajah di masa lalu dan memiliki kekuatan super yang kuat, layaknya seorang seperti Samson. Dan sekarang bukitnya itu di atas ini, itu ada pondok dan kita bisa naik ke atas sambil menikmati pemandangan laut yang sangat indah di Pulau Unias ini. Pohon cemaranya di sini sangat besar, tinggi dan ada banyak juga pohon-pohon kelapa, tapi pohon kelapanya lebih rendah dibanding pohon cemara. Pohon cemaranya lebih tinggi, tapi pohon kelapanya lebih rendah. Di sini akhir-akhir ini sering hujan, sejak bulan Oktober ya, sejak bulan Oktober hingga saat ini. Hapkan setiap hari hujan dan kalaupun cuaca cerah paling bergerak macam aja. Seperti hari ini, tadi pagi cerah, pukul 11 siang hujan deras. Dan sekarang pukul, tadi pukul 1 mulai cerah lagi, tapi sekarang sudah pukul setengah 3 siang hampir menjalan sore ya, sudah mau sore bentar lagi. Tiba-tiba langitnya gelap lagi, ini kan langitnya jadi gelap lagi, sepertinya akan turun hujan sebentar lagi di sini. Ngomongin soal pantai, di sini juga ada sungainya, sebuah sungai kecil yang alirannya itu tidak kuat dan tidak dalam juga. Ini kan ada sungainya, sungainya kecil, mungil ya, dan tidak terlihat berbahaya. Di sini suasananya sepi, ini bukan tempat yang jauh dari kota ya, di sini masih wilayah kota dan masih ada pemukiman warganya. Di sini kan ada rumah, dan di sebelah sini, di balik pepohonan ini, ini sebenarnya ada rumah-rumah warganya. Jadi ini bukan di tempat yang jauh dari kota, ini masih wilayah kota. Hanya saja tempatnya itu sepi dan banyak pepohonannya. Contohnya seperti di dalam ini, ini semak-semaknya ini sangat tebal ya. Kalau kita masuk ke dalam semak-semaknya ini juga tidak kelihatan, saking tebal ya. Di sini ada sungai yang cukup lebar, tapi tidak dalam ya, di sini. Sungainya cukup luas, tapi bisa terlihat kan, dasar sungainya itu masih bisa kelihatan. Itu menandakan bahwa sungai ini sama sekali tidak dalam. Setinggi, paling setinggi petis orang dewasa atau setinggi lutut lah. Setinggi lutut orang dewasa. Tapi suasana di sini sangat alami sekali, seolah-olah tempat ini jauh dari keramaian, jauh dari kota. Padahal ini sebenarnya masih wilayah kota Gunung Stoli. Dan kalau kita melewati semak-semak ini, kita bisa menemukan pemukiman warga yang cukup ramai. Tempatnya masih sangat alami sekali, seolah-olah kita berada di tengah hutan. Padahal ini bukan tengah hutan. Terima kasih telah menonton! Kalau di sebelah sini, Hanya ada semak-semaknya. Semoga saja di sini aman ya. Semoga saja di sini tidak ada binatang buasnya. Sebelah ini ada binatang buasnya. Sepi sekali. Sepi sekali. Sepi sekali. Sepi sekali. Sepi sekali. Sepi sekali. Saya coba jalan di sini ya. Di sebelah sini adanya pemandangan pantai yang cukup panjang. Ini pinggir pantainya erosi nih. Ini kan sebulah harusnya itu lebih luas. Tapi sekarang jadi lebih ke pinggir. Lebih ke darat. Itu karena di sini air lautnya itu sedang pasang. Tapi di malam hari ya. Karena di malam hari gelombangnya itu pasang. Jadi pinggir pasir pantainya itu terkikis. Atau disebut sebagai erosi. Makanya rumputnya itu jadi layu, jadi mati. Di sini pohon cemaranya sangat subur di sini. Subur sekali di sini. Wah, asik ya. Nah, kalau yang ini tempatnya sepi. Di sini sepi. Ini tempat nelayan meletakkan perahunya. Itu kan ada kayu yang cukup panjang. Yang bentuknya itu bulat ya. Jadi itu gunanya untuk memarkirkan atau meletakkan perahu nelayan. Dan di sini juga ada bekas kayu bakar. Berarti di sini orang suka mancing nih di sini. Jadi mereka bakar ikan itu di sini. Bukan camping ya. Tapi bakar ikan. Karena di sini air suka ada orang yang mancing. Contohnya aja seperti di sebelah sana. Di sebelah sana kan ada orang yang mancing. Dan setelah itu nanti mereka bakar ikannya itu di sini. Di sini semak-semaknya itu lebat ya. Sangat subur di sini. Subur sekali semak-semaknya. Kalau aku terus berjalan ke sana. Itu jauhnya berkisar hampir satu kilometer. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Jadi beginilah suasana pantai yang ada di Gurung Sitoli. Di bulan November saat ini sedang terjadi kelombang pasang. Karena di sini hujannya itu setiap hari. Jadi kalau di malam hari. Di sini kelombang itu akan pasang. Dan mengakibatkan terkikisnya pinggir pantai yang seperti ini. Pinggir pantainya jadi terkikis. Diakibatkan oleh kelombang pasang yang terjadi di bulan November ini. Oke sekian video dari saya. Selamat sore.